Tidak butuh waktu lama, anggota Setreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meringkus 11 pelaku tawuran yang menyebabkan satu remaja tewas. Selain para pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata taja. Inilah rekaman CCTV milik keluarga saat dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Kamis Dinihari. Tidak butuh waktu lama, anggota Setreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan 11 pelaku di wilayah Bangka, Mampang, Perabatan. Waka Polres Metro Jakarta Selatan menyebut peristiwa tawuran telah direncanakan kedua pihak dan dipicu saling ejek di media sosial. Akibat tawuran tersebut, HWK, remaja 17 tahun yang ikut terlibat tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah mengalami luka sabetan senjata tajam. Selain para pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam, stick golf, dan telkoselular. Kini polisi tengah memeriksa dua remaja lainnya. untuk mengetahui keterlibatannya dalam aksi tawuran tersebut.